Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman di kota Sufa Tinggallah seorang pemuda bernama Zahid Ia hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Setiap hari tinggal di masjid Madinah Zahid memang bukan pemuda tampak Di usianya yang ke-35 ia belum juga menikah Lalu seperti apakah kisahnya sahabat beriman? Simak pelasan selengkapnya hanya di channel Islam Populer Namun sebelum lanjut Mari bersama tebar syiar Islam dengan klik tombol subscribe, like, and share Untuk berbagi informasi bermanfaat Amin ya robbal alamin Suatu hari ketika Zahid sedang mengasah pedangnya Tiba-tiba Rasulullah datang dan mengucapkan salam kepadanya Zahid terkejut dan menjawabnya dengan gugup Wahai saudaraku Zahid, selama ini engkau tampak sendiri saja Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah bersamaku wahai Rasulullah Jawab Zahid, maksudku mengapa selama ini engkau masih lajak? Apakah tak ada dalam benakmu keinginan untuk menikah? Tanya beliau lagi Zahid pun menjawab Wahai Rasulullah, aku ini lelaki yang tak punya pekerjaan tetap Apalagi wajahku sangat tak memenuhi syarat Siapa wanita yang mau denganku? Mudah saja kalau kau mau Kata Rasulullah menimpali Zahid hanya termanguk Tak lama kemudian Rasulullah memerintahkan pembantunya untuk membuat surat lamarat Untuk melamar wanita bersama Zulfa binti Said Ia anak bangsawan Madinah yang terkenal kaya raya dan cantik celita Surat itu pun diberikan kepada Zahid untuk kemudian diserahkan kepada Said Setiba di sana ternyata Said tengah menerima tamu Maka usai mengucapkan salam Zahid menyerahkan surat tersebut tanpa masuk ke dalam rumah Said saudaraku aku membawa surat untukmu dari Rasulullah yang mulia Kata Zahid Said menjawab ini adalah kehormatan buatku Surat itu dibuka dan dibacanya Alangkah terkejutnya Said usai membaca surat tersebut Tak heran karena dalam tradisi bangsa Arab selama ini Perkawinan yang biasanya terjadi adalah seorang bangsawan Harus kawin dengan keturunan bangsawan pula Orang yang kaya harus kawin dengan si kaya juga Itulah yang dinamakan sekufu atau sederaja Akhirnya Said bertanya kepada Zahid Saudaraku betulkah surat ini dari Rasulullah? Zahid menjawab apakah engkau pernah melihatku berbohong? Dalam suasana demikian, Sulfa datang dan bertanya Ayah, mengapa engkau tampak tegang menghadapi tamu ini? Apakah lebih baik bila ia disuruh masuk? Anakku, ia adalah seorang pemuda yang sedang melamarmu Dia akan menjadikan engkau istrinya Kata Said kepada anaknya Di saat itulah, Sulfa melihat ayahnya Ia pun menangis sejadi-jadinya Ayah, banyak pemuda yang lebih tampan dan kaya raya Semuanya menginginkan aku Aku tak mau ayah Jawab Zulfa merasa terhina Said pun berkata kepada Zahid Saudaraku, engkau tahu sendiri anakku merasa keberatan Bukannya aku hendak menghalanginya Maka, sampaikanlah kepada Rasulullah SAW Bila lamaranmu ditolak Mendengar nama Rasulullah SAW disebut sang ayah Zulfa berhenti menangis dan bertanya Mengapa ayah membawa-bawa nama Rasulullah SAW Sa'id menjawab, lelaki yang datang melamarmu ini datang karena perintah Rasulullah Serta merta Zulfa mengucap istighfar berulang kali dan menyesali kelancangan perbuatannya itu Lirih wanita muda itu berkata kepada sang ayah Mengapa ayah tidak mengatakannya sejak tadi Bila yang melamarkan lelaki itu adalah Rasulullah SAW Kalau begitu keadaannya, nikahkan saja aku dengannya Karena aku teringat firman Allah Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin Bila mereka dipanggil Allah dan Rasulnya Agar Rasul menghubung mengadili diantara mereka adalah ucapan Kami mendengar dan kami patuh Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung Quran Surah An-Nur ayat 51 Hati Zahid bagi melambung entah kemana Ada seburat sukacita yang tergambar dalam rona wajahnya Bahagia itu pasti Ia rasakan saat itu Setiba di masjid, ia bersujud syukur Rasul yang mulia tersenyum melihat gerak-gerik Zahid yang berbeda dari biasanya Bagaimana Zahid? Tanya Rasulullah Alhamdulillah diterima wahai Rasulullah Jawab Zahid Sudah ada persiapan? Tanya Rasulullah lagi Zahid menundukkan kepala sambil berkata Rasulullah, aku tidak memiliki apa-apa Rasulullah pun menyuruhnya pergi ke rumah Abu Bakar Usman dan Abdurrahman bin Auf Setelah mendapatkan sejumlah uang yang cukup Zahid pergi ke pasar untuk belanja persiapan pernikahan Bersamaan dengan itu Rasulullah menyuruh umat Islam untuk berperang menghadapi kaum kafir Yang akan menghancurkan Islam Ketika Zahid sampai di masjid Ia melihat kaum muslimin telah bersiap dengan persenjataannya Zahid bertanya Ada apa ini? Sahabat menjawab Zahid, hari ini orang kafir akan menghancurkan kita Apakah engkau tidak mengetahuinya? Zahid pun beristikfar beberapa kali sambil berkata Wah, kalau begitu aku lebih baik menjual perlengkapan perkawinan ini Dan aku akan membeli kuda terbaik Tetapi Zahid, malam nanti adalah bulan madumu Apakah engkau akan pergi juga? Kata para sahabat menasihati Lalu Zahid menyetir ayah Akhirnya Zahid melangkah ke medan pertempuran sampai ia gugur Dan Rasulullah berkata Hari ini Zahid sedang berbulan madu dengan bidadari yang lebih cantik daripada Zulfa Lalu Rasulullah membacakan surah Al-Imran ayat 169 hingga 170 Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati Sebenarnya mereka itu hidup di sisropnya dengan mendapat rezeki Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepada mereka Dan berkirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka Dan mereka tidak bersedihati Para sahabat pun meneteskan air mata Bagaimana dengan Zulfa? Mendengar kabar kematian Zahid Ia telah berucap Ya Allah Alang kebahagiannya calon suamiku itu Andai aku tak dapat mendampinginya di dunia Izinkanlah aku mendampinginya di akhirat gelap Wallahu'alam bisawab Segala yang baik datangnya dari Allah SWT Dan segala hilaf mohon dimaafkan Mari membangun channel Islam Populer Dengan klik tombol subscribe, like, dan share Untuk berbagi informasi bermanfaat Amin Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum Wr Wb